Loncar ke TKP, siap, 86. Karena banyaknya masyarakat yang memanfaatkan hari libur atau hari weekendnya ke luar kota, maka hari ini saya bersama rekan saya, Bipda Yudi, akan melaksanakan patroli di ruas jalan tol Cikampek. Baru saja saya berpatroli sekitar 10 menit, tiba-tiba saya melihat sebuah truk yang berhenti di bawah jalan. Kemudian saya meminta supir untuk turun dan menjelaskan apa yang terjadi pada mobil truk tersebut. Gue abis kotor-kotor lagi di Bukadu Beres di Tamal, baru jalan dimana setengah kilo, udah pecah lagi. Kepes lagi, ini bannya sama kayak yang tadi. Minggir ke yang ini, yang tempat TNK gitu bikin saya. Ada surat-suratnya nggak Pak? Si mes TNK-nya bisa saya lihat? Kalau surat-suratnya ada perusahaan. Loh, gimana Pak? Turus. Harusnya di bawah dong kalau surat-surat. Gimana kalau ada apa-apa? Nggak boleh Pak kalau nggak ada surat-surat. Si Mbak Pak nggak punya juga ya? Nggak, ditaruh. Nggak ambil pengurus. Nggak, si Mbak Pak nggak punya. Iya, sama. Kok bisa ya? Sebuah perusahaan membiarkan supirnya menjalankan kendaraan dengan tidak membawa kelengkapan surat-suratnya. Seperti SIM dan TNK. Kemudian juga tidak membawa surat jalan. Dan juga masa berlaku uji kendaraannya juga sudah habis. Coba, telepon dulu. Ini nomornya, Bu. Nggak, sama Bapak coba telepon. Bisa nggak, Pak? Ada petugas. Mau ngobrol nggak nih? Iya, sayang. Halo, selamat siang, Bapak. Dan mau nggak mau, saya berbicara setelah langsung melalui telepon dengan yang bertanggung jawab atas truk ini. Tadi truk Bapak ini berarti di pinggir, di bawah jalan. Ternyata truknya, bannya kempes. Nah, sepertinya sih nggak mengganggu, Pak. Karena dia minggir. Dia minggir ke bahu jalan. Cuman pas saya minta surat-surat kendaraannya, kok surat-suratnya nggak ada, Pak. Sama sekali, gitu. Tuh, sini si Bapak supirnya ini harusnya kalau mau jalan ya harus ini, Pak. Harus dikasihin, nggak boleh tanpa surat-surat. Nanti kalau ada Bapak kayak gini, ada hambatan kayak gini, tiba-tiba ada anggota yang ngecek. Nah, jangan rugi siapa? Nah, Bapak kan yang punya ruginya. Ini nanti sementara saya akan hubungi rekan saya yang di jalur sini, nanti Bapaknya nanti biar berhubungan dengan anggota yang di luar sini. Ya, yaudah. Nanti saya, Bapak nanti saya hubungi lagi, ya. Kemudian saya meminta rekan saya Pibla Yudi untuk berkoordinasi dengan rekan kami yang berada di PJR untuk mengambil langkah yang lebih tegas. Ini kami menemukan truk tanki, truk tanki dalam keadaan penepi di mau jalan, bahan kepel. Namun, selangkapan surat-suratnya tidak ada. Selangkapan surat-suratnya tidak ada di kilometer 14. Kilometer 14, truk tankinya kita berhentikan. Setelah lama kemudian, anggota PJR datang dan mengambil langkah selanjutnya. Belum juga kasus ini selesai, tiba-tiba saya bersama rekan saya melihat ada sepeda motor yang memasuki ruas to. Selamat siang. Selamat siang. Bapak, cek tadi aku seharusnya, aku harus bertang-tang. Harusnya kan ibu lawa ke kiri, jangan ke kanan. Iya. Iya. Bisa saya lihat surat-suratnya dulu, bu. Eh, itu kamer itu, jalan-jalan. Ya udah, mati dulu motornya. Ini yang lebih kurang berlalu, Seth. Umurnya berapa tahun? 17. 17. 17 apa? Kurang dari 17 tahun? 17 tahun kan 18, November. November berapa tahun? 18. 18. Berarti belum punya SIM? Belum lagi di perang. Iya, berarti belum punya SIM. Bisa dibuka dulu nggak? Buka. Helmnya buka. Coba dibuka dulu, helmnya. Kan kamu nggak punya SIM? Iya, kamu nggak pernah. Ini nanti mbaknya saya lah mau milangan. Buka dulu helmnya. Gitu aja. Gimana? Helmnya doang, helmnya. Iya. Sama ininya. Ya, terserah kalau misalnya ini tuh, itu anggota tuh datang. Setelah pengendara tersebut mengakui kesalahannya, kemudian saya meminta bantuan kepada petugas jasa marga. Ini mbaknya naik mobil jasa marga, biar nggak bahaya. Ini motonya, dibawa. Ini mbaknya naik mobil itu. Masalah atau hambatan yang terjadi di jalan raya atau di ruas jalan tol memang unik dan tidak bisa diprediksi. Namun itulah realita atau fakta yang terjadi di jalanan. Silahkan, mbak. Silahkan, silahkan. Lalu yang telah jalanan, saya nggak urusin ya. Oh iya. Barangnya disini. Yaudah, makasih Pak ya, ya Pak. Terima kasih. Iya, Pak. Terima kasih. Hey, hey, hey. Siap. Ba-ba-na-na-na-na-na-na. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.